Halo gengs jumpa lagi dengan luminto car wash and care channel mungkin saja ya suatu saat ini terjadi pada anda ketika melepas pelet susah lengket dan keras seperti ini sangat keras ya coba kita lihat dulu kenapa bisa sekeras itu selamat menikmati Oke yang pertama kali disiapkan tentunya alat-alatnya ya geng jadi yang pertama buka semua bautnya dulu ya gimana caranya Nah jadi kalau kita lepas baut di pelet itu atas bawah Hai sini lawan sini ini lepas ini lepas ini lepas sini lepas sini lepas ya bukan dari sini ke sini sini ke sini bukan jadi untuk ngimbangin sejajaran peletnya nanti biar nggak bengkok baru yang kedua naikin dongkrak nih dongkrak naikin setelah naik nah ini baru kelihatan berputar ya geng jadi kenapa tadi lepas bautnya dulu baru naikin dongkrak kalau begini kita lepas baut enggak bisa pasti dia mutar begini jadi pastikan baut dilepas dulu kendor baru naik nah ini kasusnya biasanya mobil mobil itu peleknya lengket ya geng kalau begini susah jadi kalau terlalu lengket Hai nggak mungkin bisa lepas ya Nah gimana caranya biar bisa lepas yang pertama dikasih oli di selah-selah sambungannya jadi gini ya geng siapin oli Hai Nah di sini nih geng kalau mobil mobil ini ada ada lubang kecil yang bisa masuk ke masuk buat masuk oli jadi ada nih lubang yang kecil yang membuat masukin oli nih sebentar geng nih disini nih yuk putar lagi yuk cari Hai cari lubangnya nah itu lubang kita kasih oli nih Hai coba ngasih olinya dari sini mas Hai satu kan lubang dong masukin oli dari situ di terus biasanya ada tiga atau empat lubang ya geng nah ini ada lubang lubang lagi nih ini masukin lewat sini dulu kenapa ya biar tidak terlalu lengket ya oli menembus dan dia simpatnya licin biar lebih licin terus nih ada lubang lagi nih berarti udah tiga nih ya lubang 3 lubang tiga terus empat ya kan biasanya empat lubang di pelek gitu cari aja lubangnya pokoknya buat masukin oli biar tidak terlalu terlalu berat oke tunggu beberapa saat biar yang resep sambil digoyang-goyang nih udah bisa goyang belum nah itu tidak goyang sama sekali Hai berarti lengket banget nih lama nggak dibuka nih jadi perlunya cuci premium untuk buka semua ban dan kaki-kaki tuh seperti ini jadi kalau memang nggak pernah dibuka bayangin aja kalau kita bocor di jalan tol atau di tengah hutan mau ganti ban serep kita susah nah apa alat yang kita perlukan ketika terjadi lengket seperti ini yang kita perlukan satu tuh alat agak agak besar nih pipa yang jelas dibutuhkan pipa lebih panjang ya kira-kira satu setengah meter itu untuk mencongkel dari dalam nah cara mencongkelnya nih geng perhatikan nih nyongkel pastikan besi itu ditaruh di taruh ditatakan yang bener ya dicari di asnya terus goyangkan sedikit-sedikit diputar putar nah diputar goyang lagi oke ya geng jadi cari pipa bulat sangat keras ya coba kita lihat dulu kenapa bisa sekeras gitu ini yang bikin lengket ini nih ya gengs ini bekas-bekas lengketnya karat nah ini oli sudah masukkan tadi dari lubang 12345 ternyata nih yang bikin lengket itu kerak seperti ini ya ini yang bikin lengket kenapa kita kasih oli tadi oli dimasukin dari sini masuk dia melicinkan oke geng tuh karatnya banyak banget jadi inilah perlunya mobil itu dicuci premium jadi untuk menghindari hal-hal seperti ini nanti kita bersihkan setelah bersih kita pasang kembali jadi semakin sering kita cuci premium di sini itu kita tidak beresiko nanti ketika kita berada di jalan di tengah hutan di tengah tol dan tidak bawa peralatan yang besar-besar nah ini kita bersihkan dulu nah terus disini sekalian dibersihin jadi ketika cuci hidrolik saja sebenarnya kurang maksimal ya harus cuci premium jadi bener-bener bersih dari kotoran-kotoran cuman kita cuci premiumnya masih manual ya guys belum pakai ice blasting ya doakan aja 1-2 bulan kemudian kita bisa pakai ice blasting kelihatan ya kemudian ya Nah itu karat tadi kita bersihkan dulu kanan ini enks kanan kanan Oke ya Ini sudah pastikan bersih Dari karat yang tadi Jadi ini baru kita pasang lagi Kita pastikan bersih Keringin semprot dulu mas Biar tidak ada air yang menempel Karena air yang menempel ke dalam ini Bisa jadi biang karat Ini sudah kita bersihkan Ini karatnya sudah banyak berkurang Oke Dan tidak ada sisa-sisa air Oke Tapi bukan cuma itu saja ya Jadi velgnya juga Itu harus kita cuci dan kita bersihkan Bebaskan semua dari syarat Dengan menggocok Menyabun dan meniram Serta terakhir membilas velg itu ya Selanjutnya Dipastikan Ditiup lagi dong Yang mau dipasang Pastikan kering Coba ditiup lagi tuh Tiup Nah karena Kalau disini Disini sudah kering Cuma disini Belum kering Sama saja Jadi harus sama-sama kering Oke Yang terakhir pastinya dipasang kembali ya geng Sekian dari kami Jangan lupa subscribe Dan menjunikan loncengnya Terima kasih